Tindak pidana hukumnya sedang diproses. Dua, ada 7.000 siswa yang harus dipikirkan solusinya. Nah, kalau solusinya diubarkan, mereka kemana? Kan gak bisa main tutup aja. Maka sekarang masih dibahas, jika nanti berubah nama misalkan, diambil manajemennya oleh Kementerian Agama, masih dipikirkan. Jadi, bukan tidak atau belum masih dalam proses bagaimana memberi solusi terbaik kepada limauan santri yang harus tetap diberi hak untuk belajar. Jadi, lebih ke manajemen ya? Ya, sedang dipikirkan kesiapan dari Kementerian Agama kalau nanti diputuskan dalam waktu dekat, menutup dan menganggap. Baik, sebelum ke Pak Ravani, sebelum kita diskusi lebih dalam lagi, kami akan ajak Anda untuk bergabung juga dengan rekan kami, ada Ikra Anggana yang berada di Indramahyu, Jawa Barat. Kemarin, Ikra sudah menyampaikan ada demo yang berlangsung di sana, bahkan diwarnai kericuan. Nah, Ikra, apa informasi terbaru pagi ini yang bisa Anda sampaikan? Ya, selamat pagi Bayu, Ayah dan juga Pemirsa. Langsung dari depan, Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramahyu, Jawa Barat. Saat ini kami mendapatkan informasi bahwa nanti setelah sholat Jumat, akan ada kembali aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah masa. Namun, ketika kami konfirmasi kepada Kasih Humas, Polres Indramayu, Ibda Tasin, menyebutkan bahwa demonstrasi yang terjadi pada hari ini, belum terdaftar dan masih belum diketahui keterangan secara resminya. Dimana, karena belum ada pemberitahuan, masuk ke Polres, dimana hasil pendeteksiannya sepertinya aksi demonstrasi ini dilakukan secara tidak resmi dan masa yang datang kemungkinan besar adalah masa yang tidak menyebutkan koordinator dan penanggung jawabnya. Dan, jika dibandingkan dengan hari kemarin, Bayu, Ayah dan juga Pemirsa, situasi di depan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramahyu, Jawa Barat, saat ini sudah terpantau lebih kondusif dimana sudah tidak ada kawat berduri yang dipasang oleh Brimob yang sepanjang 150 meter, namun masih ada kawat berduri yang dipasang oleh pihak Pondok Pesantren Al-Zaitun, namun kondisinya bisa disaksikan sudah tidak lebih baik daripada hari kemarin. Kawat berduri ini pun sudah bisa dibuka dan beberapa masyarakat yang berada di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun ini sudah bisa keluar masuk, sudah ada akses jalan yang dibuka bagi masyarakat yang tinggal di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan, saya sedikit ingin mereview aksi demonstrasi pada hari kemarin Bayu, Ayah, dan juga Pemirsa dimana aksi demonstrasi kemarin ini dijadwalkan ini akan dimulai pada pukul 9 namun ternyata baru dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan, dari total jumlah masa yang direncanakan kemarin ini sebanyak ada 6.000 namun yang datang ini hanya sekitar 300 dan juga jumlah personil keamanan yang dikerahkan ini sekitar 520 orang. Dan, memang kemarin aksi masa sempat ada sedikit dorongan ataupun sedikit momen kericuhan ini dikarenakan pihak kepolisian Polres Indramayu ini sudah menerapkan SOP untuk penerapan demonstrasi yang ada di depan Pondok Pesantren Al-Zaitun. SOP-nya itu adalah dengan melaksanakan agenda demonstrasi ini 50 meter jaraknya dari depan gerbang pintu masuk Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan, ketika masa ini datang masa ini memaksa untuk masuk jadi, sempat ada sedikit ketegangan antara masa yang ingin berusaha berada, berdemo khususnya di depan persis Pondok Pesantren Al-Zaitun dan ingin menarik perhatian dari seorang Panji Gumilang. Dan, dari beberapa dari beberapa tuntutan masa ini diantaranya adalah masa menginginkan untuk menangkap dan juga menetapkan status tersangka kepada Panji Gumilang dan juga menuntut MUI untuk segera mengeluarkan fatwa Panji Gumilang sesat dan menyusatkan. Untuk sementara demikian, Bayu dan juga Ayah saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Ikhra Anggara melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Memang saat ini gelombang aksi masa memang nampaknya masih terus bergulir menunggu juga proses hukum yang menimpa Panji Gumilang. Saya kembali lagi ke Para Fani kalau begitu. Para Fani, tadi Anda sampaikan, memang betul harus memikirkan nasib ribuan santri yang ada di sana. Tapi paling tidak pemerintah ingin solusi terbaik juga bagi para santri termasuk juga mengantisipasi polemik yang ada. MUI apa rekomendasinya selain kemudian menutup. Bagaimana dengan para santri ini akan diapakan, Para Fani? Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi, kalaupun ada usulan untuk menutup, tidak berarti harus mengorbankan para santri, para pelajar, para masiswa yang ada. Tetap bagi kami itu juga harus diselamatkan. Ada pun kenapa ada alternatif usulan menutup karena dengan pertimbangan begitu kuatnya pengaruh Panji Gumilang. terhadap seluruh pengurus para dosen, para guru yang ada di Zaitun itu. Yang kami maksud adalah pengaruh pemahaman keagamaan yang jalan lainnya itu. Jadi, nanti kalaupun harus ada alternatif ditutup berarti pertama mengganti ya. Mengganti kalau mungkin mungkin nama juga harus diganti kemudian mengganti para pengurus. Kalau perlu para dosen, para guru yang sudah terpapar jauh dengan pemahaman yang nyelena itu. Nah, karena itulah makanya alternatif adanya kretekre itu memang bagus tapi itu juga harus menyeluruh juga. Karena saya katakan tadi di struktur yayasan Panji Gumilang itu Dewan Pembina sedangkan ketua hariannya ketua pelaksana harian itu adalah anaknya sendiri yaitu Imam Prawoto. Nah, kemudian di posisi-posisi strategis yang lainnya itu sudah bisa dipastikan itu adalah orang-orang Panji Gumilang yang sudah punya pemahaman dan loyalitas yang begitu kuat kepada Panji Gumilang gitu. Nah, jadi ini momentum yang sangat tepat untuk kita mengatasi ajaitun itu secara tepat secara menyeluruh gitu. Jangan sampai setelah Panji-nya dikatakanlah dihukum kemudian beberapa saat dibebas lagi ajaitun kembali lagi kepada bentuk seperti sekarang ini. Ya, Pak Pak Ravani begini, kalau misalnya dengan rekomendasi yang tadi Pak Ravani sampaikan dengan mengganti nama sekaligus gitu ya karena ada pemahaman dan juga struktural gitu pemahaman pemahaman kenapa tidak dibina saja Pak? Artinya dibina ya MUI masuk ke situ memberitahu lagi bagaimana cariat Islam dan lain sebagainya. Kenapa langkah dibina situ tidak cukup gitu Pak? Ya, tadi pertimbangannya karena sudah begitu kuatnya pengaruh pemahaman agama yang nyeleneh ya dalam penelitian kami terakhir ini kan paham yang aliran yang dikembangkan sebagai paham dasar keagamanya itu kan kerasulan baru apa namanya lembaga kerasulan yang dikembangkan oleh Issa Bugis dulu yang itu sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah gitu tapi itulah yang kemudian sekarang dikembangkan begitu kuat oleh ajaitun gitu ya aliran Issa Bugis itu jadi kami melihat memang sudah begitu kuat gitu nah bahwa pentingnya dibina betul pembinaan itu harus terus tapi harus menyeluruh menurut kami mendasar menyeluruh gitu makanya itu makanya yang terpenting adalah disitu ada pengawasan yang kuat gitu ya jadi kalaupun ada usul kerek-kerek dari kementerian agama maka itu harus melibatkan semua pihak kami setuju disitu gitu kalau tidak ya dulu juga kan sudah pernah dibina di tahun dulu waktu ada penelitian tahun 2022 gitu kan nah kemudian disampaikan ke berbagai saluran di pusat ya nanti kita lakukan pembinaan katanya jadi setiap kita apa namanya mencari meneliti mencari informasi saja itu jawaban dari pihak mereka kan kami selalu menerima pembinaan dari KMNA kami selalu menerima pembinaan dari instansi yang lainnya tapi kenyataan praktek di dalam ya seperti hari ini gitu itu yang menjadi dasar pertimbangan kami oke baik Pak Rafani sebelum kita lanjut kami akan hadirkan terlebih dahulu ya ini ada cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Panji Gumilang berikut ini khusus yaitu kepada para wali santri karena intinya penghuni disini adalah santri nah santri itu pasti punya ayah ibu nah kalau disini ada 5 ribu wali santri paling tidak ya 10 sampai 20 ribu wali santri percayakan kepada kita yang ada di ma'at putra putri ibu dan bapak selamat aman semua belajar dengan baik yang baru pun mudah-mudahan kerasan karena baru masuk tapi insyaallah kerasan dan tanda kerasan itu sudah diteliti oleh saya diapari saya keliling anak-anak ceria dalam belajar dalam olahraga percayakan pada kami dan kalau ingin berkunjung ya silahkan berkunjung temunya anak-anak tapi jangan terlalu sering nanti menghabiskan biaya sebulan sekali saja itu berapa biayanya kalau tiap bulan ke Azaitun kalau dari Jakarta atau dari Banten itu gak cukup 10 ribu karena tolnya saja 50 ribu itu nah kalau untuk bayar tol 50 ribu pulang pergi sudah ya kalau tadi rekomendasi yang kemudian masih tetap diajukan oleh MUI para Fadi adalah rekomendasi mengenai penutupan atau bahkan juga berubah struktural manajemen dari Al Zaitun tapi MUI Jawa Barat apakah juga mendengar masukan-masukan dari wali santri Pompas Al Zaitun mereka apa yang diinginkan oleh mereka Pak Ravani ya untuk yang perkembangan terakhir ini memang kami tidak tidak menerima ya masukan dari wali santri tapi dari perkembangan perkembangan awal itu kan banyak juga wali santri yang datang mengadukkan tentang perubahan perilaku anak-anaknya yang disekolahkan di Adzaitun itu itu dulu ya waktu di kenapa MUI sampai melakukan penelitian gitu karena memang salah satu faktornya banyaknya memasukkan dari orang-orang tua santri orang-orang tua siswa gitu oke baik Pak Rafani kalau begitu nanti kita coba akan lihat bagaimana kasus ini bergulir dan juga apa keputusan yang diambil oleh pemerintah karena nasib Pompres Azai saat ini berada di tangan pemerintah terima kasih banyak Pak Rafani Assalamualaikum Assalamualaikum